Intro Pada soal kali ini kita akan mengerjakan soal pada bab 6 yaitu tentang perbandingan Nah jadi pada soalnya diketahui bahwa sebuah miniatur memiliki panjang 15 cm dan lebarnya 6,5 cm Jika lebar gedung sebenarnya adalah 26 meter, panjang gedung sebenarnya adalah Nah jadi pertama-tama kita gambar dulu sketsanya Nah misal ini gedung, ini adalah miniatur Ini miniatur Kita disini Dan ini adalah gedung sebenarnya, kita gambarkan gedung sebenarnya yang hijau Nah ini adalah gedung sebenarnya Nah kita ketahui bahwa panjang dari miniatur adalah 15 cm, ini 15 cm Dan lebarnya 6,5, artinya ini 6,5 Dan kita ketahui juga bahwa lebar gedung adalah 26 meter, artinya ini 26 meter Jadi yang kita cari adalah ini, yang X ini Untuk mencari soal ini kita dapat membuat persamaan senilai Yaitu yang lebar per lebar dan panjang per panjang Nah jadi kita mulai dari lebar yang miniatur Jadi 6,5 per lebar yang sebenarnya 26 Sama dengan, nah panjang per panjang Karena di ruas kiri adalah yang miniatur yang menjadi pembilang Artinya yang ruas kanan juga harus miniatur yang menjadi pembilang Artinya panjangnya 15 per panjang dari sebenarnya Sekarang kita kalikan silang 6,5 dikali X 6,5 X 26 Sama dengan 26 dikali 15 Nah untuk soal ini Kita telah mendapatkan persamaannya Sekarang tinggal penyelesaikannya Kita akan mencari X Untuk mencari X ini Kita kalikan saja ke dua ruas dengan 1 Per 6,5 Hasilnya adalah 6,5 dibagi 6,5 sama dengan X Sisa X 26 dikali 15 itu sama dengan 390 Lalu dibagi dengan 6,5 Hasilnya adalah 60 Nah 60 meter Nah sekarang kita telah mendapatkan panjang dari gedung sebenarnya yaitu 60 meter Sedangkan pada alternatif jawaban Hanya ada dalam satuan senti 1 meter itu sama dengan 100 cm Artinya 60 meter sama dengan ditambah 2 nolnya 60 Tambah 2 jadi 6.000 cm Nah jadi panjang dari gedung tersebut yang sebenarnya adalah 6.000 cm Sehingga alternatif jawaban yang benar adalah C Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!